Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kita mengambil tema sirah ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid Hafidhullah Ta'ala. Dengan judul kitab yang sama, Fiqhussirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabu ikhtiyari jazirah al-Arab muntaliqan lirrisadatil khatimah. Sebab-sebab terpilihnya jazirah al-Arab sebagai cikal bakal nantinya kelahiran seorang nabi dan rasul yang akan diberikan tugas yang sangat berat dari Allah SWT. yang akan mengemban tugas risalah terakhir dari Allah SWT untuk segenap alam, untuk segenap manusia sampai datangi hari kiamat kelak. Di sini ada beberapa poin yang dibahas oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim. Tentang sebab-sebab kenapa jazirah al-Arab dipilih oleh Allah SWT sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW, tempat atau awal mula perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam ini ke seluruh alam. yang pertama kata beliau jazirah al-Arab adalah negeri yang tandus, panas, dan dikelilingi oleh padang pasir yang tidak dihuni oleh manusia. padang pasir yang tandus dan panas tersebut ditambah dengan pegunungan batu, itu seolah-olah penting yang kokoh. yang seakan-akan tidak mengizinkan kekuatan manapun untuk menguasai lembah Makkah dan jazirah al-Arab tersebut. ini kata para ulama sekaligus menjadi benteng bagi bangsa Arab sehingga tidak ada kekuatan manapun yang mampu untuk menguasainya ketika itu. kita tahu di era itu ada dua kekuatan besar, dua imperium besar yang berkuasa, dua kerajaan adidaya, yaitu Persia dan Romawi. tidak disebutkan dalam sejarah atau tidak kita dapati dalam sejarah bahwasannya bangsa Arab pernah dijajah, pernah dieksploitasi oleh dua kerajaan adidaya ini. kenapa demikian? karena memang kondisi geografis jazirah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir yang panas dan pegunungan dan bebatuan yang sangat menyusahkan bagi kekuatan penjajah manapun untuk menaklukkan jazirah al-Arab sehingga ketika itu bangsa Arab atau rakyat yang tinggal di jazirah al-Arab mereka bisa hidup bebas. ini tentu saja ada hikmah yang besar dibalik itu semua. dengan lahirnya seorang nabi dan munculnya fajar Islam di jazirah al-Arab tentunya akan memudahkan penyebaran Islam itu ke seluruh alam tanpa di awal-awal terbitnya fajar Islam tersebut tanpa diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar para penjajah. bisa dibayangkan jika Rasulullah SAW di awal perjuangannya di awal perjuangannya dia harus menghadapi kaumnya yang ingkar dia harus menghadapi keluarganya yang justru memusuhi beliau bisa dibayangkan jika beratnya tugas beliau tersebut ditambah lagi dengan invasi dari luar dari bangsa Persia misalkan atau bangsa Romawi maka mahabesar Allah SWT yang telah mentakdirkan dengan ilmunya yang mahasempurna memilih jazirah al-Arab sebagai tempat terbitnya fajar Islam risalah kerasulan yang terakhir kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid Hafizullah Ta'ala adalah ketika itu jazirah al-Arab tidak memiliki agama pemersatu agama dominan yang mempersatukan rakyat-rakyat Arab atau bangsa-bangsa Arab kabilah-kabilah Arab ketika itu tidak ada agama yang dominan di setiap daerah di jazirah Arab tersebut tidak ada agama yang dominan agama paganisme atau penyembahan terhadap berhala itulah yang menyebar luas ketika itu lakinnaha ibadatun syatta namun peribadatan-peribadatan mereka atau agama paganisme mereka itu berbeda-beda diantara mereka berpecah belah ada perbedaan yang sangat mencolok antara ibadah menyembah berhala di satu kabilah dengan kabilah yang lain intinya adalah walaupun mereka sama-sama beragama pagan namun mereka berpecah belah dan tidak ada agama yang dominan di jazirah Arab ketika itu diantara mereka orang-orang yang tinggal di jazirah Arab ada yang menyembah para malaikat ada yang menyembah bintang-bintang dan diantara mereka ada yang menyembah berhala-berhala dan inilah yang menyebar secara mayoritas kendati demikian kendati agama penyembahan berhala ini inilah yang menyebar luas di jazirah Arab hanya saja berhala-berhala yang mereka sembah itu beragam bukan satu berhala masing-masing kabilah memiliki berhalanya masing-masing berhala yang mereka anggap sebagai representasi perwakilan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi yang mereka menyembah berhala-berhala tersebut dengan keyakinan berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bisa memberikan syafaat kelak untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diantara penduduk jazirah Arab ketika itu ada yang beragama Yahudi dan Nasrani dan diantara mereka ada yang masih memegang teguh agama atau millah Ibrahim yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim AS kemudian kepada putranya Ismail dan seterusnya namun jumlah mereka sangat sedikit singkat kata kehidupan beragama yang ada di jazirah Arab ketika itu beragam tidak ada kekuatan agama yang menjadi pemersatu diantara mereka sehingga Wallahu ta'ala alam hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan fajar Islam di jazirah Arab adalah agar agama tersebut, agama Islam ini menjadi pemersatu semua kabilah dengan semua agama mereka yang berbeda-beda dan beragam kemudian diantara alasan yang ketiga alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih jazirah Arab sebagai tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang terakhir adalah kondisi masyarakat secara sosial di jazirah Arab mereka terbagi-bagi menjadi kabilah-kabilah kabilah-kabilah tersebut semacam memiliki pemerintahannya masing-masing ada fanatisme yang kuat antar kabilah ada fanatisme yang sangat kuat dan mengakar antar kabilah satu warga kabilah diganggu maka yang lain akan melindungi bahkan tidak jarang terjadi peperangan antar kabilah antar bangsa Arab ya karena permasalahan sepilih yang mencoreng kehormatan satu kabilah yang dilakukan oleh kabilah yang lain ini tidak jarang terjadi peperangan diantara mereka intinya adalah ada fanatisme yang sangat kuat keadaan ini wallahu ta'ala alam hikmahnya mana kala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah s.a.w. dari kabilah Bani Hashim dan kita tahu Bani Hashim adalah kabilah yang sangat terhormat dan terpandang diantara sekian kabilah-kabilah bangsa Arab paling tidak di awal perjuangan Rasulullah s.a.w. beliau tidak sendiri ada kabilah yang melindungi dakwah beliau dan inilah yang dilakukan oleh Abu Talib paman beliau inilah yang dilakukan oleh orang-orang di kalangan Bani Hashim mana kala terjadi pemboikot pemboikotan dan embargo terhadap Bani Hashim mereka berdiri di belakang Rasulullah s.a.w. mereka mendukung walaupun mereka mendukungnya gara-gara fanatisme kabilah namun ada banyak manfaat positif yang diperoleh bagi perjuangan dakwah Rasulullah s.a.w. di di awal-awal perjuangan dakwah beliau dengan adanya sistem kabilah yang ada di bangsa Arab ini itu mungkin salah satu hikmah Wallahu ta'ala alam Allah memilih jazirah Arab ini sebagai tempat Rasulullah s.a.w. menyebarkan Islam kemudian yang keempat alasannya adalah innal Arab alladhina ashu fi jazirah al-arab wa fi makkah khasatan kanu ba'idin an mazahiril madaniyah orang-orang Arab yang tinggal di jazirah Arab terutama di Mekkah khususnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban luar mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban luar artinya pengaruh luar kontaminasi budaya luar tidak masuk ke dalam jazirah Arab lam tuathir fiihim al-hadaratu wal-afkharul ukhran ya mereka tidak dipengaruhi oleh peradaban peradaban dan pemikiran pemikiran dari luar ini tentu saja memberikan hikmah tersendiri bagi dakwah Rasulullah s.a.w. karena beliau murni diutus pada suatu kaum yang kebanyakannya mereka adalah orang-orang musyrik orang-orang yang beribadah atau mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah s.w.t artinya belum ada campur tangan kebudayaan luar seperti kebudayaan romawi yang mereka adalah ahlul kitab beragama nasrani atau kebudayaan Persia yang mereka adalah majusi orang-orang yang menyembah api ini sedikit tidak bisa meringankan beban dakwah Rasulullah s.a.w. bisa dibayangkan jika Rasulullah s.a.w. disamping menghadapi kaumnya yang ingkar yang senantiasa berdalih dan berargumentasi dengan perbuatan nenek moyang bisa dibayangkan jika beratnya dakwah beliau tersebut ditambah lagi dengan invasi kebudayaan dari luar ya yang ingin menyebarkan kebudayaan dan agama mereka kita tahu romawi sangat berambisi untuk menyebarkan agama nasrani demikian pula agama majusi oleh bangsa Persia kemudian yang kelima alasan yang kelima inna jazirata al-arab taqa'u wasta al-alam mimma yashulu itisadu hadihi risalati bihim wantisharuha bainahu secara geografis jazirah arab sebenarnya berada di tengah-tengah peta dunia dan ini ditulis oleh para ahli ilmu diantaranya adalah al-qurtubi rahimahullah ta'ala dan para peneliti lainnya termasuk oleh ibn Khaldun dalam mukaddimahnya bangsa arab benar-benar terletak di tengah-tengah peta dunia apa hikmahnya wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan fajar islam ini di jazirah arab agar penyebarannya benar-benar merata ke seluruh penjuru dunia karena fajar islam itu diterbitkan di awal mulanya dengan lahirnya Rasulullah SAW dan diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul awal mulanya diterbitkan di tengah-tengah dunia maka ini sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh para ulama itu akan memudahkan penyebaran ajaran islam sebagai agama penyempurna agama-agama sebelumnya sebagai agama yang menjadi agama penutup agama-agama lainnya ya itu akan memudahkan penyebarannya ke seluruh wilayah di penjuru dunia ini dan mungkinlah ini isyarat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat surah ayat yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kathalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira Ummal Qura wa man hawlaha demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad SAW Al-Quran ini dengan berbahasa Arab yang dengannya engkau memberikan peringatan kepada Ummal Qura ya wa man hawlaha peringatan kepada penduduk Mecca dan penduduk di sekitarnya ini adalah isyarat penduduk di sekitar Mecca dan Mecca adalah jantung dunia berada di tengah-tengah peta dunia haulaha maksudnya adalah seluruh penjuru alam yang ke-6 alasan atau hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih jaziratul Arab disini dikatakan oleh Syekh tafawwukul lughatil Arabiyyah wa sa'atun tishariha melihat bahasa yang berkembang di jaziratul Arab yaitu bahasa Arab adalah bahasa yang sangat tinggi bahasa yang memiliki adab dan sastra yang tinggi sekali dan bahasa terbaik bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik bahasa yang paling kaya dengan ungkapan yang paling kaya dengan kosa kata dan paling mampu untuk menggugah jiwa manusia kedudukannya sangat tinggi dan sangat luas sebarannya itu sangat luas dan bahasa Arab ketika itu adalah satu-satunya bahasa yang digunakan oleh semua kabilah di jaziratul Arab dia ibarat bahasa resmi jaziratul Arab seluruhnya bisa dibandingkan dengan India misalkan di era yang sama di India berlaku 15 bahasa yang berbeda bisa dibayangkan sulitnya penyebaran agama Islam ini jika tidak ada satu bahasa yang dominan dengan dengan adanya satu bahasa yang dominan yaitu bahasa Arab dan sangat luas penyebarannya maka ini akan semakin memudahkan penyebaran ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. ini dari sisi komunikasi tentunya dari sisi komunikasi dengan adanya bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu semua kabilah Arab ketika itu ini akan sangat memudahkan penyebaran Islam kemudian hikmah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim az-Zaid dalam kitabnya ini adalah إِنَّ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ تَتَمَيَّذُوا بِكَثْرَةِ الْوَافِدِينَ عَلَيْهَا negeri Makkah sebagai tempat kelahiran Rasulullah s.a.w. memiliki keistimewaan orang-orang dari berbagai negeri dari berbagai penjuru dunia setiap tahunnya mereka berkunjung ke Makkah dalam rangka berziarah ke Baitullah ada juga yang berkunjung dalam rangka mengambil keuntungan dari konferensi akbar tahunan tersebut dimana banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Makkah untuk berziarah ke Baitullah bangsa-bangsa lain mereka memanfaatkannya untuk bertransaksi, untuk berbisnis mereka datang dengan kebudayaannya dengan seninya dengan bahasanya posisi Makkah yang strategis seperti itu ini tentu saja akan memudahkan penyebaran Islam kita tahu orang-orang ansar kenapa mereka mau menerima Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah kenapa? karena mereka telah beriman lebih dahulu mana kala mereka berkunjung berziarah ke Baitullah ketika musim haji mereka mendengarkan dakwah Rasulullah s.a.w. sehingga ketika mereka kembali ke Madinah mereka telah beriman dan menyampaikan risalah keimanan tersebut kepada kaumnya sehingga mana kala Rasulullah s.a.w. dan para sahabat hijrah ke Madinah orang-orang ansar menyambut dengan suka cita karena mereka telah beriman sebelumnya itu disebabkan karena mereka datang berziarah ke Makkah dan ini pula yang terjadi dalam sejarah itu terjadi ketika di musim orang-orang berziarah ke Baitullah disanalah orang-orang mendengarkan tentang siapa itu Muhammad bin Abdillah s.a.w. dan seperti apa ajaran mereka seperti apa ahlak beliau s.a.w. itu yang membuat mereka tertarik dengan Islam demikianlah paparan sebab atau hikmah kenapa Allah s.a.w. memilih jaziratul Arab sebagai tempat kelahiran Nabi dan Rasulnya yang terakhir sebagai tempat terbitnya Fajar Islam yang akan menyebar menerangi seluruh penjuru dunia semoga semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan rasa cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. kita akan bertemu pada serial berikutnya kita akan membahas hal-hal dibalik serah yang tentu saja sangat menarik untuk kita baca dan kaji demikian wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah YouFit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam